Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng saya di channel tutorial yang selalu membahas singkat tentang Dunia peternakan dan seputar dunia binatang Kali ini yang saya bahas tentang cara menjodohkan burung curcak ijo Pertama 2-1 minggu kita dempetin dulu curcak ijo di gantungan ya teman-teman Kalau yang saya ada di video ini kan di bawah ya Sebelum di bawah ini kita gantungin berdekatan sekitar 2-1 minggu Nah setelah itu baru kita tempelin di bawah teman-teman Usahakan saat nempelin jangan di luar rumah ya Usahakan pencahayaannya agak gelap Istilahnya kalau bisa di dalam rumah Seperti yang saya contohkan ini Kenapa saya taruh di tempat yang agak gelap? Karena agar dia tidak terlalu kaget teman-teman Dan agar dia tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu stres lah istilahnya Terus sekarang kita Masukin Indukan betinanya ya Ke kandang Indukan jantan Usahakan posisi Seperti ini Usahakan agar burung tidak gelapakan ya teman-teman Maksudnya Istilahnya burungnya biar tenang Lalu kita cukup pantau dari Kejauhan ya Ini posisinya Kandangnya didempetin Antara kandang betina dan kandang yang jantan Dan pintunya Antara jantan dan betina Dibuka teman-teman Jadi Dengan sendirinya Sang betina atau sang jantannya nyamperin Tapi Sebelum kita tinggal Kita kasih jangkrik dulu ya Jantannya kita kasih jangkrik Sampai kenyang teman-teman Dan yang betina Cukup kita kasih jangkrik Satu atau dua ekor saja Dengan tujuan agar Sang betina merasa kurang Dan sampai Sang jantan Memakan jangkriknya itu Tidak Langsung ditelen teman-teman Jadi Masih tetap berada di paruhnya ya Agar Sang betinanya terpancing Untuk masuk ke Kandang yang jantan Sekarang Kita Pantau dari Agak kejauhan ya Biar Burung betinanya Tidak takut Untuk Masuk Ke kandang Cucak hijau yang jantan Nah Sekarang teman-teman Sudah lihat Indukan Cucak hijau Betinanya Sudah masuk ke kandang Yang Cucak hijau jantan Sekarang kita Pindahin Kandang Cucak hijau Betinanya ya Dan kita Lihat Reaksinya Seperti apa Nah Itu Teman-teman Juga tahu ya Cucak hijau jantan Di paruhnya Masih ada Jangkriknya Dengan tujuan Agar Sang jantan Tidak Fokus Dengan Keberadaan Si betina Jadi Intinya Saat pengenalan ini Sang jantan Tidak Langsung Melabrak Betina Atau istilahnya Tidak Fokus Ke betina Jadi dia Masih Fokus Ke Makanannya Karena Ini adalah Awal-awal Tahap Yang penting Ya Agar Sang betina Tidak dibantai Soalnya Kalau baru Pertama masukin Terus langsung Dibantai Itu kesananya Sang betina Itu akan Merasa takut Teman-teman Jadi Usahakan Pas saat ini Teman-teman Harus Lebih hati-hati Dan usahakan Harus Mancing Atau harus Dipancing Jantannya Biar dia Mengalihkan Fokus Perhatiannya Jangan ke Indukan Cucak Ijo Betina Nah Setelah Selesai Proses Ini Dan terlihat Misalkan Dia tidak Berantem Ya Teman-teman Kita bisa Mandikan Dengan Cara Semprot Dengan Alat Alat Yang Biasa Kita Buat Nyemprot Burung Usahakan Airnya Jangan Terlalu Besar Usahakan Semprot Yang Lembut Saja Tapi Kalau Misalkan Disemprot Walaupun Hanya Airnya Lembut Dengan Semprotan Yang Pelan Misalkan Cucak Ijo Jantan Atau Betinanya Itu Takut Usahakan Jangan Diteruskan Teman-teman Istilahnya Ini Untuk Menenangkan Antara Kedua Burung Setelah Ini Kita Gantungin Di Tempat Yang Sepi Atau Misalkan Bisa Juga Teman-teman Gantungin Di Bawah Pohon Yang Rindang Tapi Jangan Terlalu Gaduh Dengan Suara-suara Dan Istilahnya Biar Dia Tenang Sekian Tips Singkat Dari Saya Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Dan Semoga Di video Selanjutnya Saya Bisa Bikin Yang Lebih Bermanfaat Lagi Yang Belum Gabung Silahkan Gabung Dengan Cara Tekan Tombol Like Tekan Juga Tombol Subscribenya Tekan Juga Tombol Loncengnya Karena Subscribe Itu Gratis